Intro Oke, teman-teman CWTV kali ini Nana dan juga Fafi sudah bersama dengan Pak Aset Salah satu penggiat kerajinan yang ada di Wonosobo Nah, kerajinan yang digeluti oleh Pak Aset dan juga istri adalah kerajinan koran dan juga stocking Kita mau kenalan sama Pak Aset dulu ya Selamat pagi Pak Aset Selamat pagi Mbak Sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat Boleh kenalan dulu Pak, selamat konsol-konsol TV Nama saya Aset sebagai pengrajin koran bekas dan stocking Baik Dari Wonosobo, khususnya Sido Sayo Pada awalnya kita itu Ya yang jelas ada perkumpulan di kampung Yaitu kumpulan namanya Bank sampah Nah itu mengumpulkan sampah-sampah dari Masyarakat warga Sido Sayo Dimana pada waktu itu Yang kumpulan adalah ibu-ibu Tapi juga saya memperhatikan karena saya memang senang melihat-nelihat hal-hal yang kayak gitu itu Di sampah apa sih yang kira-kira bisa dimanfaatkan Yang bisa dituangkan ke dalam hal sesuatu yang bisa mendapatkan nilai ekonomis Ya pada saat itu ide dari seorang istri Istri melihat apa sih yang bisa dibuat Apa yang bisa dibuat Istri menginginkan sesuatu yang pada saat itu Coba aja nanti pakai ini koran Nah ya koran oke apa sih kira-kira Nah kebetulan saya juga memperhatikan di koran itu Di bank sampah dibuangin begitu saja Sangat kita tarik juga Oke lah kita kumpulin koran-koran tersebut Kemudian bikin apa Bikin apa Macem-macem sekali Itu pada saat itu memang pertama kali bikin yaitu Tempat tisu Tempat tisu Tempat tisu Kemudian berkembang lagi Pas bunga Kemudian tambahan lagi Tas kayak gini nih Ya untuk kemajuan kampungnya Kemudian untuk bisa mengangkat Nilai kampungnya untuk kreatif-kreatifnya Orang-orang yang kampung di Sido Jaya Menginginkan niat dari saya itu seperti itu Untuk memajukan kampung di Sido Jaya Ada pengerasin-pengerasin seperti itu Kira-kira itu pada saat Tahun 2015 Wow sudah 5 tahun lalu Berarti ya Pak ya 2015 pada saat itu memang Rame-rame nya atau benzar-benzar nya Dari pihak pemerintah Untuk menggiatkan Bang sampah Bukan bang sampah dulu ya Jadi kita memanfaatkan Masuk di dalamnya Kita memanfaatkan apa Yang kira-kira bisa dimanfaatkan Dari bang sampah tersebut Wow luar biasa ya Pak ya Pada awalnya memang kita Tidak punya modal apa-apa Kita memang kosong lah Nol dikatakan modal Tidak ada apa-apa Kemudian ya dari bang sampah Kita sementara Minta dululah Sampah-sampah yang Tusunya koran waktu itu Nah kemudian Kita Dengan modal yang Pas-pasan Kurang Sebetulnya menginginkan ada modal Yang untuk bahan bakunya Ya kita kesulitan pada saat itu Untuk Apa pinjam Jadi susahnya ada di Modal awalnya Pak ya Lalu setelah bisa Membuat berbagai kerajinan Dengan modal yang sudah terkumpul Apa Pak yang bisa didapatkan Ya kita coba untuk Apa namanya Untuk kemajukan ya Ketepan menginginkan perkembangan Pada saat itu kita Ada atau dengar suatu Apa namanya Pengumuman Yang ada perlombaan Itu Jadi ikut lomba Di kabupaten itu Ada perlombaan Yang khususnya untuk Kerajinan Pada saat itu Kita mencoba Untuk mengikuti Itu perlombaan itu Pada saat itu Ternyata kita Ternyata kita gak nyangka Ternyata kita Mendapatkan juara satu Baru iseng-iseng Coba langsung Jadi juara satu Mantap Ternyata kita Memang kita Menginginkan Kita sementara ini Selama ini Kita lakukan Baru dua personil Artinya keluarga Yang masih Menangin Tapi menginginkan Masa depannya Ya kita Kalau kita Pasarannya itu Lebih bagus Lebih aneh Banyak-banyak Peminatnya Nah kita Yang jelas Untuk menginginkan Kemajuan kita Bisa merekrut Tenaga-tenaga Yang dari luar Betul sekali Jadi memang Sementara ini Kebetulan saya Sebagai penganggur Ya artinya Gak ada pekerjaan Yang lain Atau gak ada Pergiatan yang lain Ya kita Mencoba untuk Mengembangkan ini dulu Tapi lihat kondisi Nanti memang Kota Atau negara Katakanlah Seperti itu Dalam kondisi Yang bagaimana Kita harus Cepat-cepat Jadi Perkembangan zaman Ya Pak Ya luar biasa Tentu Pak Coba TV Juga Nanti Pasti Minat Kalau misalkan Pak Coba TV Pengen main Kesini Pak Beri kasih Tahu Mungkin Pengen Pesen Bunga Atau Mungkin Pengen Belajar Apakah Bisa Pak Bisa Sekalih Silahkan Beri kasih Tahu Pak Bisa datang Berbagi Ilmu Bisa datang Atau Kesini Ke kampung Sidojoyo Di RW4 RT3 Di Pak Asep Atau Bu Tipu Oke Kalau yang Dari luar kota Pak 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 Pengen Pesan Bisa lewat Apa Pak Bisa Bisa Lewat Online Sementara Kita Memasangkan Lewat Facebook Oke Kornicol Tadi kita Udah cerita-cerita Sama Pak Asep Bintang Kerajinan Dari Korang Dan Stopping Sekarang Kita Lanjut Belajar Lagi Buat Korncol Jangan Lupa Like Video Ini Comment Subscribe Dan Share Dan Jangan Lupa Nyalain Tanda Lonceng Karena Masih Banyak Video-video Menarik Yang Bakal Tayan Dilihat Sipi Sipi